64 siswa SMP Pius Jelacap dilepas Kepala Sekolah Thomas Suttasman. Secara simbolis, murid dikembalikan ke orang tua. Penghargaan diberikan kepada murid ranking 1 hingga 10 dan murid yang mendapat nilai tertinggi di setiap mata pelajaran. Berharap seluruh siswa yang telah lulus selalu berdaya juang karena tentangan ke depan akan lebih berat. Purna Widya Pratama Anggatan 69 SMP Pius Jelacap tahun 2022-2023 berlangsung di aula setempat. Dibuka Kepala Sekolah SMP Pius Jelacap Thomas Suttasman yang dihadiri oleh orang tua siswa, seluruh pengajar, pengawas, dan tamu undangan lainnya. Secara simbolis, 64 siswa yang telah lulus tahun pelajaran 2022-2023 dikembalikan oleh Kepala Sekolah SMP Pius kepada perwakilan orang tua. Kepala Sekolah SMP Pius Jelacap Thomas Suttasman mengatakan kegiatan hari ini Purna Widya Pratama bagi kelas 9 yang telah lulus pada tahun ajaran 2022-2023. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena pada saat awal masuk dulu sedang ada pandemi COVID-19. 64 siswa lulus 100 persen, penghargaan diberikan kepada juara 1 hingga 10 dan juara 1 masing-masing mata pelajaran dengan nilai tertinggi 91,8. Berharap para siswa yang telah lulus memiliki daya juang tinggi karena tugas ke depan akan semakin berat. Karakter sangat menentukan masa depan. Hari ini kami SMP Pius Jelacap mengadakan Purna Widya Pratama bagi kelas 9 yang telah lulus pada tahun ajaran 2023-2023. Tujuannya agar kami bisa memberikan momen terakhir yang terbaik bagi mereka karena mereka sudah lulus lalu saya mengerti bahwa mereka berjuang dari awal sampai kelas 9 itu membutuhkan banyak hal untuk perjuangan apalagi awal masuk mereka dalam masa pandemi. Pengumuman lulusan ini kami memberikan penghargaan pada siswa-siswi yang prestasi. Yang pertama penghargaan berdasarkan asesmen sumatif akhir jenjang tertulis kepada setiap siswa yang memperoleh nilai tertinggi setiap mapel. Yang kedua kami memberikan penghargaan bagi peringkat 10 peringkat sekolah berdasarkan pada nilai akhir ASKC. Mereka juga membuat buku kenangan. Mereka membuat sendiri, lalu mengedit sendiri, lalu juga menciptakan sendiri. Jadi apapun hasilnya adalah kebanggaan bagi mereka. Siswa lulus terbaik Mikhail Novian Propita merasa senang dan bangga bisa menyelesaikan sekolah. Pasalnya pada saat awal masuk sekolah dulu sedang ada pandemi COVID-19 sehingga sekolah melalui daring. Namun setelah sekolah tetap muka rasanya lebih asyik, teman dan guru baik-baik semua. Banyak kesan yang tak pernah terlupakan selama belajar di SMP Pius Cilacap. Senang bangga sih, 3 tahun di SMP Pius lah, banyak cerita seberapa. Suka dukanya sekolah di Pius seperti apa? Suka dukanya sekolah. Dari Cilacapra, Miana Banyumas TV melaporkan.